Intro Polres Pindrang, Polda Sulsel menggelar vaksinasi COVID-19, dosis pertama, dosis kedua, serta vaksin lanjutan atau booster. Giat vaksinasi bekerjasama dengan Puskes Masalo Kabupaten Pindrang yang dilaksanakan di Aula Quick Wins Polres Pindrang, Jalan Bintang Kabupaten Pindrang. Kapolres Pindrang AKBP Muhammad Roni Mustafa SIKMIK mengungkapkan bahwa vaksin booster dosis pertama dan dosis kedua disuntikan kepada masyarakat umum seperti anak usia 6 hingga 11 tahun serta umur dewasa dan lansia. Sedangkan untuk vaksin lanjutan atau booster diberikan kepada personil Polres Pindrang, Polsek Jajaran beserta para bayangkeri baik cabang maupun renting cabang Pindrang. Vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua serta vaksin lanjutan atau booster kepada masyarakat umum serta personil dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat serta anggota kepolisian khususnya di wilayah Kabupaten Pindrang dari paparan COVID-19. Selain itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maupun parian baru yang muncul yaitu Omikron. Pemberian vaksin booster kali ini untuk personil sekaligus untuk meningkatkan pelayanan prima kepolisian yang sehat kepada masyarakat. Dengan adanya vaksin booster ini harapannya para personil sehat terlindungi minimal terhindar dari COVID-19 atau virus parian baru. Kapolres Pindrang menghimbau kepada seluruh personil Polres Pindrang dan masyarakat meski sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan vaksin booster. Seluruh masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keselamatan bersama agar terhindar dari COVID-19 termasuk parian baru Omikron yang kini mulai marah. Ia mengatakan meskipun sudah divaksin agar tetap disiplin dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hari ini Polres Pindrang lagi melaksanakan vaksin masal yang dilaksanakan anggota sama masyarakat umum. Ini berkaitan dengan perintah Bapak Presiden, kita harus akselerasi dalam melaksanakan vaksin dan prokes. Karena di wilayah Pindrang sendiri, untuk vaksin pertama masyarakat umum kita baru mencapai 85 persen. Sedangkan di akhir bulan 2 ini kita harus bisa mencapai target 100 persen. Dan untuk vaksin kedua, bulan 3 kita harus bisa mencapai 100 persen juga. Ini sebagai upaya kita. Dan ini sebagai upaya juga untuk mengurangi masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Karena dengan vaksin otomatis imun masyarakat kita, khususnya masyarakat Pindrang ini bisa meningkat. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai menggabarkan.